Intro Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Arya Cerita Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi yang sehat ya Di video kali ini saya ingin menceritakan film berjudul Cinderella yang dirilis tahun 2021 Film ini dibintangi sama artis cantik Camilla Cabello yang kalau gak salah penyanyi lagu Senorita itu ya Menurut admin film ini cukup bagus dan banyak adegan musikalnya yang pake lagu-lagu keren Terus cerita filmnya juga ringan karena ibu tiri dan saudari tiri Cinderella disini Gak jahat-jahat banget seperti di kisah Cinderella pada umumnya Oke deh karena intronya udah panjang Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya Di awal film kita diperlihatkan pada sebuah kerajaan antah berantah Dimana para rakyatnya sibuk dengan pekerjaan masing-masing Di kerajaan itu juga ada seorang janda bernama Vivian beserta kedua anaknya Narissa dan Malfolia Di samping itu Vivian juga memiliki anak tiri sekaligus pemeran utama di film ini yang bernama Ella Ceritanya Ella bercita-cita menjadi perancang busana terkenal Dan di hari itu kebetulan dia menolong seekor ulat dari laba-laba yang kelaparan Seperti dongeng Cinderella pada umumnya Ella memiliki beberapa teman binatang yang kali ini berupa tiga ekor tikus Ella juga memiliki tugas untuk melayani Vivian dan kedua putrinya Yang kadang-kadang merasa gak puas dengan kerja Ella Tepat di pagi itu tiba-tiba datang seorang pria kaya bernama Thomas Untuk membawakan sayur-sayuran bagi keluarga Vivian Tampaknya Thomas yang masih single menyukai para gadis yang tinggal di rumah itu Vivian yang sadar pada gelaga Thomas menjadi senang karena ada pria kaya yang akan melamar salah satu putrinya Namun Ella sama sekali gak tertarik dan lebih memilih kembali ke basement Di sana Ella kemudian menyelesaikan sebuah gaun buatannya dan menambahkan bros peninggalan sang ibu sebagai tanda keberuntungan Ella pun sampai berhayal kalau suatu hari nanti dia akan memiliki butik di pusat kota yang menjual semua gaun rancangannya bagi para wanita Sementara itu di istana kerajaan ada seorang pangeran bernama Robert yang lagi bertemu dengan putri Laura dari kerajaan lain Di sana Laura berusaha meyakinkan Robert agar menikah dengannya untuk memperluas kekuasaan kerajaan mereka Tapi sayangnya Robert gak tertarik dengan tawaran tersebut Karena dia gak mencintai Laura dan belum mau menikah dengan siapapun Oke adegan kemudian berpindah pada petugas istana yang memberikan pengumuman kalau hari ini akan ada acara pergantian penjaga Dimana acara tersebut akan dihadiri keluarga kerajaan dan mengundang semua rakyat untuk berkumpul di halaman istana Karena pengumuman itu Vivian dan kedua putrinya langsung mempersiapkan diri untuk datang ke istana Dan Vivian juga gak lupa mengajak Ella ikut pergi bersama mereka Ella kemudian berpikir untuk menjual gaun buatannya di acara tersebut siapa tahu ada orang yang berminat untuk membelinya Namun sayangnya Vivian melarang Ella karena menurutnya hal itu akan membuat malu nama keluarga Sementara itu di istana kerajaan, Raja Rowan merasa marah pada pangeran Robert yang menolak untuk menikah dengan putri Laura Namun Ratu Beatrice mencoba untuk membela putra mereka karena Robert berhak memilih seorang wanita yang akan menjadi pendampingnya Raja Rowan yang masih merasa gak terima kemudian mengancam Robert kalau dia akan mewariskan tata kerajaan pada adiknya yang bernama Putri Gwen Ternyata Gwen lagi menguping pembicaraan tersebut dan menjadi senang karena dia memiliki banyak ide bagus untuk memajukan kerajaan Tapi ucapan Rowan itu tampaknya hanya sebuah ancaman karena dia masih mendesak Robert untuk segera menikah Rowan kemudian memiliki ide untuk mengadakan pesta dansa yang mengundang semua bangsawan wanita agar Robert bisa memilih calon istri Lalu ketika acara pergantian penjaga berlangsung, Ella yang gak bisa melihat karena kerumunan nekat memanjat patung Raja Rowan Tentu aja Rowan menjadi marah dan menyuruh Ella untuk segera turun Tapi dengan santainya Ella menjawab kalau dia gak bisa melihat acara itu dari belakang sambil menuruni patung tersebut Tampaknya sikap pemberani Ella itu membuat Robert terinspirasi sampai terus melihat Ella yang pergi dari halaman istana Setelah acara itu selesai, Robert akhirnya mengatakan kalau dia setuju dengan ide pesta dansa yang ingin digelar ayahnya Dengan syarat, semua wanita di kerajaan itu juga harus diundang tanpa melihat status dan kekayaan Awalnya Rowan menolak syarat itu karena dia gak mau punya menantu dari rakyat jelata Namun Robert mengancam akan meninggalkan tahtanya dan ucapan itu membuat Rowan terpaksa setuju Kesokan harinya, pangeran Robert yang udah gak sabar untuk mencari Ella dengan sengaja menyamar sebagai rakyat jelata Walaupun pelayannya yang bernama Wilbur sempat melarang, namun Robert masih terkesan dengan sikap pemberani Ella saat acara kemarin Di sisi lain, Ella yang akan pergi untuk menjual gaun buatannya gak lupa menyapa ulat yang dulu pernah dia tolong yang kini udah menjadi kepompong Beruntung, Ella bisa keluar rumah diam-diam saat Vivian lagi mengajarkan kedua putrinya menjemur pakaian agar siap menjalani hidup berumah tangga Kemudian saat berada di tengah kota, Ella mencoba untuk menjual gaunnya pada seorang wanita yang terlihat kaya Namun wanita itu menolak dan semua orang yang ada di sana juga terlihat merendahkan Ella yang lagi berusaha Ternyata di tempat itu ada pangeran Robert yang langsung menghampiri Ella dan memuji gaun buatannya Namun Ella masih merasa kesal dengan pendapat orang-orang yang menganggap seorang wanita gak pantas mengelola bisnisnya sendiri Pangeran Robert yang terkesan dengan cara berpikir Ella lalu dengan senang hati membeli gaun buatannya Bahkan Robert mau membayar tiga kali lipat setelah mengetahui kalau gaun itu memakai hiasan dari bros peninggalan ibu Ella Di saat yang bersamaan datang petugas kerajaan untuk memberikan pengumuman soal pesta dansa yang akan diadakan di istana Petugas itu pun memberitahu kalau semua wanita lajang diundang ke pesta tersebut karena pangeran akan mencari calon istri Ternyata Ella sama sekali ga tertarik pada undangan itu dan ga mau bertemu sama pangeran Robert Sebab menurut rumor yang beredar pangeran Robert adalah pria yang ga bisa diandalkan dan selalu dimanja oleh ibunya Mendengar ucapan itu Robert sendiri hanya bisa tersenyum dan mencoba untuk meyakinkan Ella agar datang ke pesta dansa Di pesta itu nantinya akan ada banyak bangsawan kaya yang mungkin aja tertarik dengan kreativitas Ella Setelah mereka berpisah, Ella lalu membeli kain terbaik menggunakan hasil penjualan gaunnya Ella pun mulai membuat gaun baru yang rencananya akan dia pakai untuk datang ke pesta dansa Singkat cerita, tibalah hari pesta dansa itu diadakan yang membuat Vivian dan kedua putrinya bersemangat untuk menarik hati sang pangeran Gak lama kemudian, Ella juga datang dengan gaun baru buatannya yang sempat dipuji oleh Vivian Tapi Vivian tiba-tiba mengatakan kalau beberapa hari yang lalu dia telah menerima pinangan dari Thomas untuk Ella Sehingga Vivian melarang Ella untuk ikut karena gadis yang udah dipinang gak boleh datang ke pesta dansa Tentu aja Ella menjadi kaget dan gak mau menerima pinangan Thomas karena bukan dia sendiri yang memutuskan Vivian yang mendengar ucapan itu pun menjadi marah dan mengotori gaun Ella Sedangkan kedua sodari tirinya merasa kasihan namun mereka gak bisa berbuat apa-apa Kemudian di malam hari, tiga tikus teman Ella gak sengaja melihat kepompong bersinar di atas meja jahit Yang kemudian berubah menjadi kupu-kupu Kupu-kupu itu pun langsung menghampiri Ella yang lagi bersedih Dan tiba-tiba berubah lagi menjadi bapak peri yang saya beri nama Jamal Sebagai ungkapan terima kasih karena udah ditolong Jamal ingin membantu Ella untuk pergi ke pesta dansa Dengan kekuatan sihirnya, Jamal lalu mengambil rancangan terbaik milik Ella Dan membuatkan gaun tersebut menjadi nyata Untuk menyempurnakan penampilan Ella, Jamal kemudian memberikannya sepasang sepatu kaca yang begitu indah Jamal juga menyediakan kereta kuda Serta menyihir tiga tikus teman Ella untuk menjadi kusir dan pelayan Tapi sebelum berangkat, Jamal berpesan pada Ella Agar dia segera pergi dari istana sebelum jam 12 malam Sebab sihirnya akan menghilang Dan sebagai bonus, orang-orang di acara itu gak akan ada yang mengenali Ella Selain pria yang membeli gaunnya di pusat kota Sementara itu di istana kerajaan ketika pangeran Robert memasuki ruangan pesta Para gadis cantik langsung berkumpul dan mulai merayunya dengan nyanyian dan tarian Namun Robert sama sekali gak tertarik dengan mereka Karena dia menunggu kedatangan Ella di pesta itu Tapi di saat yang bersamaan Ella malah gak sengaja bertemu dengan Vivian Yang mengagumi gaun serta sepatu kaca Ella Dan berkat sihir Jamal Vivian mengira kalau Ella adalah seorang putri bangsawan Di pesta itu Ella juga bertemu dengan seorang ratu bernama Tatiana Yang sangat tertarik pada gaun buatan Ella Ratu Tatiana kemudian ingin melihat semua rancangan Ella Dan mereka berdua membuat janji untuk bertemu di pusat kota besok sore Setelah mengobrol dengan ratu Tatiana Ella yang senang tiba-tiba melihat Robert dari kejauhan yang ternyata adalah seorang pangeran Ella pun memutuskan untuk segera pulang tapi dia malah membuat keributan dan menjadi pusat perhatian Lalu ketika pangeran Robert menghampirinya Ella menjadi kesal karena dia merasa udah dibohongi Namun Robert berusaha untuk membujuk Ella Dan memperlihatkan gaun buatannya yang ternyata lagi dipakai oleh putri Gwen Ella yang melihat hal itu pun menjadi senang dan merasa bangga Karena seorang putri mau memakai gaun buatannya Tanpa banyak basa-basi Robert lalu mengajak Ella untuk berdansa Dan mereka berdua terlihat sangat serasi Setelah berdansa bersama Pangeran Robert kemudian mengajak Ella berkeliling istana Sampai tiba di ruang musik Di sana Robert bercerita kalau waktu kecil dia sangat mengagumi sang ayah yang terlihat gagah dengan baju perangnya Sambil mereka mengobrol Robert lalu menyampaikan keinginannya melamar Ella untuk menjadi istrinya Gak peduli Ella memiliki status bangsawan atau tidak Yang jelas Robert merasa nyaman saat bersama Ella Tapi Ella yang teringat akan cita-citanya untuk menjadi perancang busana terpaksa menolak pinangan Robert Ella juga gak mau diatur-atur oleh protokol kerajaan dan lebih memilih untuk meraih mimpinya Mendengar ucapan itu Robert mencoba untuk mengerti perasaan Ella Namun Robert dan Ella gak bisa menutupi perasaan masing-masing kalau mereka berdua saling mencintai Di saat yang bersamaan Ella tiba-tiba mendengar suara lonceng tengah malam Yang membuatnya panik dan segera keluar dari istana Tapi karena Raja menyuruh Wilbur untuk mengejar Ella terpaksa melempar sepatu kacanya dan segera naik ke atas kereta Kemudian di perjalanan pulang, sihir Jamal pun mulai menghilang sedikit demi sedikit Dan mengembalikan semuanya ke bentuk semula Namun seperti di film Cinderella pada umumnya, hanya sepatu kacanya aja yang gak menghilang atau berubah Sementara itu di dalam istana, Rowan terlihat sangat marah karena Robert telah menyanyiakan kesempatan untuk mendapatkan calon istri Bahkan saking jengkelnya Rowan sampai membentak Putri Gwen dan Ratu Beatrice yang mencoba untuk membantu Robert Rowan akhirnya memutuskan secara sepihak agar Robert menikah dengan Putri Laura Gak peduli mereka berdua saling mencintai atau tidak Keputusan itu tentunya membuat semua orang merasa kecewa dengan sikap Rowan yang egois Dan hanya mementingkan daerah kekuasaan Gak lama kemudian, Wilbur datang untuk melapor pada Rowan Kalau Ella sempat melemparkan sepatu kacanya sebelum dia kabur Kesokan paginya, Ella menjadi gak fokus dalam membuat rancangan gaun baru Karena dia terus memikirkan tentang impiannya dan perasaannya pada pangeran Robert Tiba-tiba Vivian memanggil dari atas Sehingga Ella langsung menyembunyikan sepatu kacanya dan berpura-pura kalau dia lagi sakit Vivian kemudian bercerita tentang pesta kemarin malam Dimana pangeran Robert jatuh cinta pada wanita misterius yang malah pergi meninggalkan istana Dan dari gosip yang dia dengar Raja Rowan akhirnya memutuskan untuk menikahkan Robert dengan Putri Laura Lalu ketika Vivian pergi, dia gak sengaja melihat sepatu kaca Dan menjadi senang karena mengetahui kalau wanita misterius itu adalah Ella Vivian pun meminta Ella untuk menikah dengan pangeran Robert Demi masa depannya sendiri dan keluarga Tapi karena Ella menolak, Vivian lalu mengatakan kalau dia akan menikahkannya hari ini juga dengan Thomas si pria kaya Walaupun terdengar kejam, namun sebenarnya hal itu demi masa depan Ella Karena wanita masih dianggap tabu jika menjalankan bisnisnya sendiri Sementara itu di istana, Rowan terlihat mendatangi istrinya yang masih marah tentang keputusannya kemarin malam Mereka berdua pun kembali berdebat tentang pernikahan Robert dan Putri Laura yang begitu dipaksakan Betris yang kesal lalu mengatakan kalau dulu dia mengagumi Rowan yang berjiwa kesatria dan selalu mencintai istrinya Namun akhir-akhir ini Rowan menjadi egois dan terobsesi untuk memperluas daerah kekuasaan tanpa peduli pada kebahagiaan keluarganya Karena ucapan istrinya tadi, Rowan kemudian memanggil pangeran Robert untuk mengakui kesalahannya Di sana, Rowan akhirnya menyerahkan keputusan pada pangeran Robert Apakah dia mau mencari wanita yang dia cintai atau menikah dengan wanita manapun yang dia inginkan Pangeran Robert yang udah mendapat restu dari sang ayah Segera melakukan pencarian ke rumah-rumah untuk menemukan gadis pemilik sepatu kaca Setelah mendatangi ratusan rumah, tiba-tiba Robert teringat akan cerita Ella yang akan bertemu dengan Ratu Tatiana di pusat kota Di sisi lain, Thomas mendatangi rumah Vivian untuk menjemput Ella Dan membawanya pulang ke rumah untuk melangsungkan pernikahan Di tengah perjalanan, ketiga tikus teman Ella lalu berbuat ulah sehingga Ella bisa melarikan diri Ella yang berhasil kabur, kemudian udah disetting untuk bertemu dengan pangeran Robert yang juga menuju ke pusat kota Di sana, Robert mengatakan kalau dia sangat mencintai Ella dan ingin hidup bersama walaupun dia harus kehilangan tahtanya Mendengar ucapan itu, Ella menjadi terharu dan langsung mencium pangeran Robert Tiba-tiba, Ella teringat kalau dia harus bertemu dengan Ratu Tatiana dan meminta Robert untuk mengantarnya ke pusat kota Oke adegan berdalis sebentar ke istana kerajaan Di mana Raja Rowan lagi berusaha meminta maaf pada Ratu Beatrice atas sikapnya yang egois Dan karena Rowan memohon dengan tulus, akhirnya Beatrice mau memaafkan suaminya Lalu ketika sampai di pusat kota, ternyata Ratu Tatiana menyukai semua rancangan gaun Ella dan ingin mengajaknya keliling dunia sebagai perancang busana Setelah itu, pangeran Robert mengajak Ella ke istana dan memperkenalkannya pada kedua orang tuanya Di sana Robert kemudian mengatakan kalau dalam waktu dekat ini mereka belum berencana menikah dan ingin keliling dunia bersama Ratu Tatiana Karena keputusan itu, Rowan pun menunjuk Putri Gwen sebagai pewaris tahta yang akan menjadi penguasa kerajaan Putri Gwen kemudian membuat pengumuman di depan rakyat kalau dia akan menggantikan sang ayah untuk menjadi penguasa Putri Gwen juga mengenalkan Ella sebagai kekasih pangeran Robert sekaligus mengembalikan bros peninggalan ibu Ella yang dulu menghiasi gaunnya Setelah pengumuman itu selesai, Ella lalu bertemu dengan kedua saudari tirinya sambil bernyanyi bersama rakyat lain Di pusat kota, Ella juga bertemu dengan Vivian yang ikut merasa senang karena Ella berhasil mendapatkan cinta sekaligus impiannya Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang juga berakhir dengan happy ending Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini Admin juga mohon maaf ya apabila ada banyak kesalahan dalam menceritakan isi filmnya Dan yang terakhir, saya mau ngucapin terima kasih banyak dan sampai jumpa di video yang berikutnya Terima kasih kerana menonton!